Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah Dan pada video kali ini Saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Yang kali ini berjudul Majikan Pemuja Iblis Part yang kedua Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh cerita arwah ya teman-teman Daripada kita penasaran bagaimana ceritanya Kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya Oh iya Pada part yang kali ini merupakan sekaligus part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya Jadi simak baik-baik Kita langsung saja menuju ke ceritanya Berikut merupakan part yang kedua sekaligus part terakhir dari kelanjutan cerita ini ya teman-teman Dan cerita yang kemarin tentunya Yang berjudul Majikan Pemuja Iblis Karya dari Cerita Arwah Yuk langsung saja kita menuju ceritanya Kemarin Purwati masih belum bisa tidur Ya dia memutuskan untuk kembali menonton televisi Di ruang keluarga Kebetulan saat itu acaranya sedang seru untuk ditonton Nah Tapi alangkah kagetnya Purwati saat melihat di lantai satu ternyata Sang majikan masih rebahan di sofa dengan posisi yang sama Purwati seketika shock dan melihat ke dalam kamar Sekali lagi untuk memastikan jika sang majikan sudah benar-benar ia angkat Tapi ternyata tidak ada siapapun di kamar itu Wajah Purwati mendaik pucat Lidahnya terasa getir Tubuhnya bergetar hebat dan peluh pun Mulai berjucuran di kening Purwati Ia ingat jika tadi Ia benar-benar merasa telah membopong majikannya itu ke lantai dua Saking ketakutannya Purwati pada saat itu Sampai tidak berani untuk mendekati ibu sulis yang masih tertidur di atas sofa Purwati memilih berlari menuju ke dalam kamarnya Menguji pintu serta mengambil daun kelor Yang Pak Tanto berikan dan ia simpan di bawah bantal Lantunan azan subuh Rupanya telah membangunkan Purwati dari tidurnya Tidak menyanyiakan waktu Purwati langsung bergegas mengambil wudhu dan juga menunaikan solat subuh Dalam doanya ia dengan tulus memanjatkan doa untuk kesembuhan sang majikan Serta ia kemudian meminta dikuatkan agar bisa bertahan bekerja di rumah ibu sulis Setelah puas ia berkelukasa dengan sang maha pencipta Purwati kembali ke ruang keluarga untuk melihat keadaan ibu sulis Ibu sulis masih tertidur dalam dengan dengkuran pelan yang terdengar di atas sofa Purwati langsung mendekati ibu sulis Sambil menyapa serta mengusap-ngusap lengan ibu sulis Selamat pagi ibu sulis Maaf ya ibu Purwati semalam malah tinggalin ibu tidur disini sendiri Ibu harus tidur di sofa gara-gara Purwati Ternyata suara lembut Purwati tidak sengaja membuat sang majikannya itu terbangun Sambil menunggu waktu jam 6 pagi untuk ibu sulis sarapan Purwati terus mengajak sang majikan berinteraksi dengan cara mengajak sang majikan berbicara tentang kehidupan Purwati Di kampuk dan juga curahan hati Purwati Ibu sulis mencoba merespon Ucapan dari Purwati dengan mengadipkan mata Dan tatapannya kini semakin nanar seperti menahan tangis Setiap kali Purwati melihat ibu Rasanya hati Purwati sedih sekali Purwati selalu teringat akan almarhumah ibu kandung Purwati yang kini sudah berpulang Ngomong-ngomong Ibu gak keberatan kan kalau Purwati anggap ibu sulis layaknya ibu atau nenek Purwati sendiri Kalau ibu memperbolehkan Coba dong kedipkan mata ibu 3 kali ya bu Pinta Purwati sambil tersenyum hangat Ibu sulis pun merespon dengan mengedipkan matanya 3 kali sesuai permintaan Purwati Purwati tersenyum kirang Saat mengetahui sang majikannya itu bisa merespon sesuai permintaannya Ya malum saja Sedari kecil memang Purwati kurang merasakan kasih sayang sosok seorang ibu atau neneknya Karena mereka sudah terlebih dahulu berpulang Jadi saat ini Purwati seperti menemukan sebuah ikatan batin dengan ibu sulis Setelah Purwati puas berbicara ngelur ngidul dengan sang majikan Purwati ingat akan tugasnya untuk memberi makan ibu sulis dan memberikannya obat-obatan Ibu sekarang kalau diurus sama Purwati ibu dibersihkan badannya setiap seri sekali ya bu Biar luka ibu cepat sembuh Dan biar ibu sulis nyaman kalau tubuh ibu sulis bersih Ucap Purwati sambil memboyong tubuh ibu sulis Ke dalam kamar mandi untuk dimandikan setelah memberikan sarapan Ketika Purwati fokus memandikan ibu sulis Kembali muncul keanehan lagi Kini ia jelas mendengar suara pintu dibanting kuat sekali dan Sampai Purwati berkali-kali beristighfar Kejadian tersebut sekaligus membuat mata ibu sulis kembali mendelik Pipirnya yang terkunci Seketika bisa terbuka mengangal lebar Tubuhnya pun kini mengejang kembali seperti kemarin Purwati yang sudah kalang kabut Dia untuk kedua kalinya Ia kemudian mencoba menelepon kembali Pak Tanto di pagi hari itu Assalamualaikum Pak Tanto Pak tolong Pak Ibu kejang-kejang Pak Ucap suara Purwati Oh kejang-kejang Ya weh sudah biasa itu Nanti sembuh sendiri kok Kalau keadaan seperti itu Kamu ambil saja daun kelor di pekarangan rumah Dan segera tempelkan di tubuh ibu sulis Pasti tidak lama kemudian akan sembuh Jawab Pak Tanto dengan nada yang datar Tunggu ya Saya pasti mampir ke situ Purwati Setelah antara tiga anak Pak Iskandar sekolah Kebetulan saya juga mau antar popok untuk ibu sulis Serta ingin mengantar makanan beliau Titipan dari Pak Iskandar Sambung Pak Tanto Setelah telepon itu ditutup Purwati kembali mengambil daun kelor di pekarangan rumah Dan menempelkannya di bahu sang majikan Anehnya begitu daun kelor ditempelkan ibu sulis Kemudian berhenti kejang-kejang Dan tubuhnya kembali terkulai lemas tidak sadarkan diri Sekitar 30 menit kemudian Pak Tanto datang Sambil membawa satu kantong plastik belanjaan penuh Assalamualaikum pur Ini saya bawakan titipan untuk ibu sulis Panggil Pak Tanto Purwati pun segera menemui Pak Tanto Dan menjecar Pak Tanto dengan berbagai pertanyaan Pak Tanto Saya ini memang udik Saya memang dari kampung Tapi Boya tolong Saya ini jangan buk bodoh-bodohi terus toh Sekarang itu Pak Tanto harus cerita sama saya Apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu sulis Kalau seperti ini terus lebih baik saya berhenti aja Pak Bekerja di sini Cecar Purwati dengan nada kesal Sini duduk dulu pur Saya jelasin kalau memang kamu mau tahu Sebelumnya maaf loh Bukannya saya gak mau jujur Tapi Belum selesai Pak Tanto bercerita Purwati terlebih dahulu Menyalak pembicaraannya Tapi apa Pak Tapi mau Menebalkan saya di rumah ini Teriak Purwati Yang sebenarnya merasa sudah tidak kuat dengan gangguan malu-galus Walaupun baru dua hari Bekerja di rumah sama jika Sudah jangan keras-keras pur Nanti terdengar oleh ibu sulis Baiklah saya akan jujur sama kamu Tentang rahasia besar di keluarga ini Pak Tanto kemudian menjelaskan Jika dahulu ia sudah bekerja lama di keluarga ibu sulis Dan ternyata Pak Asikandar Bukanlah anak kandung dari ibu sulis Melainkan anak adiknya yang bernama Pak Bisono Ibu sulis dan suaminya bisa dibilang sukses dalam usahanya Mempunyai banyak tokoh material di beberapa titik Oleh karena kebaikan hati ibu sulis Ia tidak ingin mengecap kesuksesan itu sendirian Ibu sulis turut mengajak sang adik Bisono Yang memang saat itu Keadaan keuangannya jauh di bawah ibu sulis Pertahun-tahun bekerja bersama Sang kakak membuat Pak Bisono itu Mantap ingin membuat usahanya sendiri Berbekal sejumlah modal Yang dikelontorkan oleh ibu sulis Pak Bisono pun akhirnya berhasil Membuat usaha tokoh material yang sama Belum selesai sampai disitu saja Kebaikan hati ibu sulis tentunya Ia pun suka rela Memberitakan Pak Tanto Yaitu tangan kanannya atau asistennya Untuk berpindah majikan ke adiknya Yaitu Pak Bisono Supaya membantu mengembangkan usaha yang baru dirintisnya Awalnya Pak Tanto ya jelas menolak Keinginan ibu sulis Namun ibu sulis selalu berucap Tolong saja Adik saya dulu itu Tanto Dia kan baru mengetahui Dunia bisnis Saya mau dia juga bisa sukses seperti saya Mendengar hal tersebut Pak Tanto pun menjadi lulu hatinya Ia akhirnya bekerja dengan Pak Bisono Untuk membantu usaha yang masih dirintisnya Setelah beberapa waktu Bekerja dengan Pak Bisono Sifat-sifat aslinya mulai terlihat Pak Bisono rupanya bukan orang yang bijak Seperti ibu sulis dalam mengelola uang Uang keuntungan hasil usahanya dipakai untuk berfoya-foya Berjudi dan bermabuk Beberapa kali Pak Tanto menasihati Pak Bisono untuk bersikap lebih bijak Dalam mengatur keuangan serta usahanya Namun nasihat itu hanya sia-sia belaka Sekalipun Pak Tanto mendapatkan omelan dan makian yang terkadang Membuat Pak Tanto sendiri geram oleh Pak Bisono ini Sehingga ceritanya alih-alih Pak Bisono ini Seperti tidak suka dengan kehadiran Pak Tanto Dalam usahanya Ia malah menjadikan Pak Tanto seorang sopir pribadi Pak Tanto sempat berkelukesah kepada sang majikan Namanya yaitu ibu sulis Perkara dirinya yang dijadikan sopir pribadinya Sudah-sudah Kalau semisalnya agak jemuk kurang Kamu datang ke saya Saya akan kasih kamu uang tambahan Tanto Yang penting kamu bisa terus memantau adik saya Bisono Saya khawatir dengan adik saya itu Sebelum almarhum bapak dan ibu meninggal Ia berulang kali menitipkan Bisono kepada saya Karena dari kecil sifat Bisono ini Agak sedikit lain dari anak-anak sebayanya Ucap ibu sulis Pak Tanto pun menuruti Saja kemauan ibu sulis Setelah ia pikir-pikir alangkah baiknya Memang ia cukup menjadi sopir pribadi saja Tanpa harus pusing Memikirkan bisnis yang dikelola oleh Pak Bisono Suatu waktu Ia diminta untuk mengantar Pak Bisono Ke rumah ibu sulis Saat berada di rumah ibu sulis Muncul percocokan besar Antara Pak Bisono serta ibu sulis Dan juga suaminya Sampai percocokan tersebut terdengar oleh Pak Tanto Inti dari percocokan itu Sebenarnya Pak Bisono meminta modal tambahan Untuk usahanya yang hampir pilot Tapi justru permintaan itu Ditolak mentah-mentah oleh Pak Bahari Suami dari ibu sulis Dan juga ibu sulis sendiri Tidak menyetujuinya Dari mulai waktu itu Pak Bisono menjadi sering nguring-nguringan Karena tidak mendapat modal Dan meminta diantar Pak Tanto Ke teman-teman aneh di pelosok-pelosok Pak Tanto sempat bertanya Untuk kemana Dan mau kemana Dan untuk apa juga Namun jawaban Pak si Bisono ini Ya selalu sama Saya mau mencari dukun Saya mau ke dukun Dan mau mencari uang juga Kalau itu Pak Tanto hanya mengikuti saja Suruhan Pak Bisono Untuk mengantarnya Berkeliling mencari dukun ampuh Tapi ia sadari Ternyata itu adalah Awal mula petaka Yang harus dihadapi Oleh ibu sulis Dan keluarganya Di sisi lain Anak sulung ibu sulis Secara tiba-tiba sakit Kejang-kejang Saat ia di kampus Namun Asnyawanya sudah tidak tertolong Dalam perjalanan Menuju rumah sakit Berselang dua tahun kemudian Menyusul anak pungsu Ibu sulis Yang juga meninggal Akibat Kejang-kejang yang sama Mbak tidak ada habisnya Percobaan Ibu sulis Tidak memakan Waktu yang lama Dari kematian Anak keduanya Sang suami pun harus Menghadap sang pencipta Karena sakit Misterius Mencium ada sesuatu Yang gelagat Ataupun ya Sesuatu yang aneh tentunya Beruntunglah dengan cepat Pak Tanto menyadari Jika ini ada kaitannya Dengan Pak Bisono Yang mencari-cari dukun Untuk kekayaannya Pak Tanto Segera memberitahukan Kepada ibu sulis Jika kematian-kematian Anak mereka Serta suaminya Ada guna-guna Ilmu hitam Di belakangnya Saat itu Kemudian Ibu sulis Masih tidak percaya Namun karena Akibat teror Ilmu hitam Yang perlahan Ibu sulis sendiri Rasakan Ia pun meminta Untuk segera dipanggilkan Semacam kiai Ataupun Ia mengerti Akan ilmu kebatinan Untuk mendoakan Serta mempentengi Pagar rumahnya Hal tersebut Rupanya tidak membuat Perubahan Di dalam kehidupan Ibu sulis Ia malah menjadi Semakin sering Didatangi Sosok orang Yang besar hitam Tinggi berbulu Dan pertaring Yang selalu Mengantui ibu sulis Diam-diam Pak Tanto Yang merasa Bersalah pun Kembali menemui Satu persatu Duklun yang Pernah didatangi Oleh Pak Bisono Bersama dirinya Dan salah satunya Ditemukan fakta Baru pada kala itu Pesugihan Tukar guling Ini adalah Pesugihan Yang banyak Berhasil Dilakoni Majikanmu itu Telah berhasil Melakukan Pesugihan Tukar guling Dengan cara Menumbalkan Sosok orang Yang dibencinya Pak Tanto Kemudian Tersentak Mendengar itu Ia semakin Tidak percaya Jika Pak Bisono Tega Melakukan Hal tersebut Adekan saja Jika Pak Tanto Ikut menguping Pembicaraan Pak Bisono Dengan si Dukun Mungkin Lebih cepat Pak Tanto Bisa melindungi Keluarga Ibu sulis Sebab Setiap Kali Pak Tanto Mengantarkan Pak Bisono Ini ke rumah-rumah Dukun Tentunya Pastilah Pak Tanto Ini tidak Diperbolehkan Ikut masuk Dan mendengar Percakapan Dari mereka Kini Semua sudah Hampir terlambat Dan Pak Tanto Pun hanya Bisa Mencari Penangkalnya Bisa saja Tapi saya sendiri Tidak bisa Memastikan Jika korban Pesugihan Tetap akan Selamat Dia pasti Akan mati Oleh si Iblis Namun Dengan adanya Penangkal itu Hidupnya Bisa lebih Lama Dan Lagi Jika Perjanjian Tukar Guling Itu Melebih Waktu Yang Ditentukan Karena Korbannya Belum Juga Meninggal Bisa Jadi Bosmu Sendiri Yang Akan Menjadi Tumbalnya Ucap Si Dukun Itu Dukun Tersebut Lalu Memberikan Sehelai Daun Kelor Ia pun Berpesan Jika Sebaiknya Daun Kelor Tersebut Disimpan Di Dalam Rumah Korban Di Setiap Sudut Rumah Untuk Menjaga Iblis Itu Datang Menjemput Ibu Sulis Dan Itulah Jikal Bakal Mengapa Banyak Daun Kelor Yang Ditempel Tempelkan Di Rumah Ibu Sulis Setelah Menyulut Sebatang Rokok Pak Tanto Kembali Menambahkan Ceritanya Jika Pak Bisono Sudah Meninggal Akibat Ulahnya Sendiri Dan Anaknya Yang Bernama Pak Iskandar Sempat Diurus Oleh Ibu Sulis Walaupun Ia tahu Yang Membuat Perlakuan Keci Itu Adalah Pak Bisono Lama Kelamaan Kondisi Ibu Sulis Semakin Memberhatinkan Walaupun Rumahnya Sudah Banyak Ditempelkan Daun Kelor Rupanya Si Iblis Masih Saja Mengincar Jiwa Ibu Sulis Sebelum Ibu Sulis Cotol Lumpu Seperti Saat Ini Ia Sempat Memanggil Pak Iskandar Yang Sudah Beranjak Dewasa Dan Menceritakan Semua Kebenaran Yang Dialami Oleh Ibu Sulis Oleh Karena Rasa Penyesalan Yang Dalam Tersebut Sampai Detik Ini Pak Iskandar Tidak Puasa Bertemu Dengan Ibu Sulis Ia Hanya Menitipkan Ibu Sulis Kepada ART Di rumah Beliau Serta Pak Tanto Yang Juga Bertugas Untuk Menjaga Ibu Sulis Mendengar Semua Cerita Pahit Tersebut Purwati Kemudian Ikut Menangis Haru Tidak Menyangka Ternyata Sampai Jikan Jumbo Itu Sebenarnya Memiliki Hati Mbak Malaikat Namun Sayang Orang Terdekat Nya Sendiri Yang Dengan Tega Menghancurkan Kebahagiaan Ibu Sulis Bukannya Purwati Takut Ia Malah Semakin Berani Untuk Menjaga Ibu Sulis Dari Segala Macam Gangguan Yang Ada Di Rumah Lalu Apa Benar Pak Tanto Mengenai ART Yang Meninggal Jika Kabur Itu Tanya Polos Purwati Sambil Sesenggukan Oh Itu Ya Itu Gak Benar Sih Cuma Secujurnya Ya Sudah Seringkali ART Di rumah Ibu Sulis Ini Banyak Yang Kabur Karena Ketakutan Mereka Pasti Takut Dengan Banyaknya Kejadian Mistis Disebut Rumah Ini Pungkas Setelah Menghabiskan Sebatang Rokoknya Dan Berbicara Panjang Kali Lebar Mengenai Rahasia Keluarga Ibu Sulis Pak Tanto Lalu Pamit Pulang Purwati Pun Kembali Menjalani Aktifitasnya Merawat Dan Menemani Ibu Sulis Seperti Biasanya Menjelang Malam Hari Saat Purwati Lapar Pada Kala Itu Ingin Dia Memasak Mie Instant Di Dapur Purwati Dikagetkan Dengan Pantulan Bayangan Ibu Sulis Di Kaca Dapur Sedang Berdiri Dan Menatap Tajam Dirinya Dari Belakang Astagfir Walazim Ucap Purwati Sambil Reflek Menengok Ke Arah Belakang Bulu Kutuk Purwati Seketika Berdiri Karena Ia Ingat Sang Majikannya Itu Lumpuh Tidak Bisa Berdiri Sama Sekali Walaupun Agak Sedikit Membuat Takut Dan Tergajut Namun Purwati Kini Tidak Kentar Muncul Keberanian Yang Entah Dari Mana Datangnya Untuk Tidak Takut Menghadapi Gangguan Teror Yang Ada Di Rumah Ibu Sulis Ia Segera Melantunkan Ayat Kursi Yang Sudah Diluar Kepala Serta Bibirnya Terus Menerus Menguntai Zikir Kepada Yang Maha Kuasa Tidak Hanya Berhenti Sampai Disitu Saja Gangguan Yang Dialami Oleh Purwati Saat Malam Hari Purwati Tertidur Ia Terbangun Karena Mendengar Dengguran Ibu Sulis Yang Seperti Ada Didekatnya Sontak Saja Purwati Langsung Melihat Ke Ara Sisi Tempat Tidur Tapi Memang Tidak Ada Seorang Selain Dirinya Di Kamar Tidak Mau Ambil Pusing Purwati Kembali Melanjutkan Tidurnya Kembali Namun Suara Dengguran Itu Semakin Keras Terdengar Sehingga Membuat Purwati Penasaran Melihat Ke arah Sumber Suara Yang Rupanya Suara Itu Berasal Dari Bawah Tempat Tidurnya Mata Purwati Seketika Terbelalak Pada Kali Itu Saat Melihat Ternyata Di bawah Tempat Tidurnya Ada Ibu Sulis Yang Sedang Berbaring Dengan Mulut Menyeringai Serta Tatapannya Yaitu Tatapan Matanya Kosong Dan Rambut Putih Panjangnya Yang Terurai Menoleh Ke arah Purwati Purwati Menjarit Histeris Dan Berlari Ke Kamar Ibu Sulis Purwati Tidak Berduli Dengan Dirinya Ia Dianggap Pelancang Karena Memilih Untuk Tidur Satu Ranjang Dengan Sang Majikan Saat Malam Itu Sebab Purwati Benar-benar Dibuat Kalang Gabut Ketakutan Degesokan Harinya Purwati Memberanikan Diri Untuk Meminta Teman Seorang ART Yang Mungkin Bisa Menemani Purwati Di rumah Ibu Sulis Purwati Beranggapan Jika Ada Teman Lagi Mungkin Purwati Tidak Begitu Ketakutan Hal Tersebut Ia Utarakan Kepada Pak Tanto Oh Begitu Permintaan Mutopor Tapi Sepertinya Pak Iskandar Tidak Akan Setuju Soalnya Pernah Ada Dua Atau Bahkan Tiga ART Sekaligus Di rumah Ibu Sulis Tapi Tetap Saja Mereka Kabur Selain Itu Menurut Pak Iskandar Jika Ada Dua ART Di rumah Ibu Sulis Mereka Tidak Fokus Merawat Ibu Sulis Dan Malah Asik Menggosip Dan Sibuk Menonton TV Saja Kerjaannya Mendengar Jawaban Pak Tanto Purwati Hanya Bisa Menelan Luda Ia Mengerti Jika Kemauannya Itu Hanya Akan Sia 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 Tidak Ada Pilihan Lain Bagi Purwati Ia Mau Tidak Mau Harus Berjuang Sendirian Di rumah Sang Majikan Itu Sampai Waktu Yang Tidak Ditentukan Hari ke Hari Tidak Pernah Terlewatkan Satupun Kejadian Mistis Yang Dialami Oleh Purwati Dari Mulai Skala Yang Kecil Sampai Melihat Segelebat Bayangan Hitam Suara Daru Nafas Di Telinga Purwati Suara Darap Langkah Yang Berjalan Menuju Lalu Kemudian Berlanjut Keteror Dengan Skala Mulai Mengganggu Seperti Repan Oleh Berbagai Macam Bentuk Dedemit Dari Mulai Kuntilanak Pocong Sampai Dengan Sosok Kendruwo Lalu Kemudian Terdengar Suara Orang Yang Memanggil Nama Purwati Dengan Nada Seperti Berbisik Bisik Suara Pintu Yang Dibanding Dengan Keras Dan Benda Yang Bergeser Dengan Sendirinya Dan Yang Paling Akhir Adalah Kategori Skala Teror Yang Sangat Mengganggu Yaitu Sosok Yang Menyerupai Ibu Sulis Namun Dengan Wajah Yang Sangat Mengerikan Serta Seringkali Kedua Bergelangan Kaki Purwati Seperti Terasa Ada Tangan Dingin Yang Mencengkram Kuat Sehingga Membuat Purwati Sulit Untuk Bergerak Entah Karena Purwati Memiliki Tekad Sebesar Gunung Untuk Mencari Nafka Semua Ketakutan Itu Perlahan Sirna Dan Bahkan Purwati Bisa Berdamai Dengan Kelingkungan Di Sekitarnya Itu Kabar Baiknya Purwati Sendiri Bisa Memecakan Rekor ART Atau Pengasuh Ibu Sulis Yang Bekerja Selama Dua Tahun Lebih Lima Bulan Akhir Dari Kisah Horor Purwati Adalah Berhenti Bekerja Di Rumah Ibu Sulis Karena Memang Ibu Sulis Telah Meninggal Dunia Di Tahun 2002 Di Bulan September Tanggal 11 Seminggu Sebelum Ibu Sulis Meninggal Purwati Sempat Dimimpikan Didatangi Oleh Dua Orang Anak Remaja Serta Seorang Pria Yang Mungkin Berusia 40 Tahunan Mereka Tidak Berbicara Apa-apa Kepada Purwati Namun Hanya Menyunggingkan Senyum Yang Hangat Mimpi Itu Benar-benar Sangat Jelas Dan Seperti Nyata Diingatan Purwati Saat Purwati Membersihkan Meja-meja Yang Berdebu Di Kamar Ibu Sulis Ia Tidak Sengaja Melihat Foto Usang Keluarga Ibu Sulis Yang Masih Utuh Purwati Seketika Tersadar Jika Dua Remaja Tersebut Dan Seorang Lelaki Yang Berumur Lebih Dari 40 Tahun Itu Rupanya Adalah Kedua Anak Dan Suami Ibu Sulis Yang Sudah Meninggal Dunia Ibu Sulis Sudah Ada Saya Yang Menjaga Kalian Tidak Perlu Khawatir Patin Purwati Sambil Menatap Foto Usang Itu Legat-lekat Menjelang Dua Hari Sebelum Kematian Sang Majikan Purwati Kembali Dimimpikan Hal Yang Agak Sedikit Aneh Lagi Dalam Mimpinya Itu Purwati Melihat Ibu Sulis Namun Dengan Keadaan Yang Sehat Dan Bugar Terima Kasih Sudah Merawat Ibu Dengan Penuh Cinta Di Akhir Hayat Ibu Ibu Bahagia Sudah Menemukan Orang Yang Tulus Hatinya Merawat Ibu Walaupun Dalam Keadaan Lumpuh Ibu Bisa Mendengar Semua Keluka Saham Muna Dan Dalam Merulung Hati Ibu Terus Ikut Mendoakan mu Juga Agar Kamu Bisa Meraih Apa Yang Kamu Cita-citakan Setelah Mendengar Ucapan Tersebut Kemudian Purwati Terbangun Seketika Dari Mimpinya Di Pagi Hari Ketika Ia Menyapa Dan Mengusap Lengan Sang Majikan Barulah Purwati Menyadari Jika Suhu Tubuh Ibu Sulis Panas Sekali Purwati Segera Mencoba Mengkompres Dengan Air Dingin Sang Majikannya Itu Namun Suhu Tubuh Masih Saja Panas Purwati Pun Kemudian Meminta Pak Tanto Memberikan Obat Penurun Panas Untuk Ibu Sulis Tapi Setelah Ditunggu Sampai Larut Malam Suhu Tubuhnya Yang Ada Malah Semakin Tinggi Terakhir Kali Ibu Sulis Mengalami Kejang Kejang Mungkin Karena Suhu Tubuhnya Yang Sudah Terlalu Panas Dan Sampai Dilarikan Ke Rumah Sakit Namun Dirinya Dinyatakan Telah Meninggal Dunia Setelah Mendapatkan Penanganan Selama 30 Menit Di Ruang UGD Sepertinya Ibu Sulis Namak Sepertinya Purwati Agak Terpukul Karena Ikatan Batin Yang Dirasakan Oleh Purwati Itu Benar Benar Merasakan Kehilangan Sosok Sang Majikannya Itu Pur Bisa Kamu Ikut Sama Kami Ucap Pak Iskandar Dan Istrinya Saat Di Rumah Sakit Dengan Mata Yang Masih Sembab Kemudian Purwati Mengikuti Pak Iskandar Serta Ibu Malcina Kedalam Mobil Mewahnya Purwati Bertanya Tanya Apa Yang Akan Mereka Bicarakan Dan Pikirannya Pun Melayang Kemana Mana Jika Purwati Akan Disalahkan Atas Kematian Ibu Sulis Pur Kami Memanggil Kamu Kesini Karena Kami Ingin Memberikan Kamu Sedikit Dari Rezeki Kami Sebagai Bentuk Dedikasi Kamu Telah Mengurus Ibu Sulis Kami Pun Mendengar Dari Pak Merawat Ibu Sulis Dengan Penuh Perhatian Kamu Tidak Hanya Mengurusi Beliau Dengan Sepenuh Hati Tapi Juga Bisa Merawat Rumah Yang Sebelumnya Kotor Dan Tidak Terurus Kini Layak Dihuni Sepeninggalannya Ibu Sulis Sekarang Terimalah Ini Sedikit Dari Apa Yang Kami Berikan Untuk Kamu Ucap Pak Iskandar Sambil Memberikan Satu Amplop Coklat Tebal Untuk Selanjutnya Apakah Kamu Masih Mau Bekerja Menunggu Dan Merawat Rumah Bekas Ibu Sulis Saja Pur Atau Kamu Mau Pulang Kekampung Saja Tanya Ibu Malicina Melanjutkan Percakapan Suaminya Sepertinya Purwati Akan Pulang Saja Bu Kekampung Halaman Terima Kasih Atas Kebaikan Ibu Dan Bapak Sudah Mau Menjadikan Purwati ART Di rumah Kalian Dan Purwati Pun Diberikan Kesempatan Mengurusi Mendiang Ibu Sulis Ya Sudah Baiklah Kalau Begitu Biar Besok Pak Tanto Yang Akan Mengantarkan Kamu Ke Stasiun Untuk Kamu Bisa Pulang Ke Kampung Halaman Jawab Pak Iskandar Dalam Perjalanan Pulang Menuju Kekampung Halaman Purwati Melihat Amplop Coklat Yang Diberikan Oleh Pak Iskandar Dan Setelah Ia Membuka Amplop Tersebut Purwati Terkejut Dengan Nominal Uang Sebesar 15 Juta Rupiah Purwati Pun Menggunakan Uang Tersebut Untuk Membeli Ternak Dan Sawah Yang Pada Akhirnya Model Tersebut Bisa Ia Gunakan Sampai Dengan Hari Ini Nah Cerita Pun Akhirnya Selesai Sampai Disini Bagaimana Menurut Kalian Cerita Pada Kali Ini Tulis Komentar Kalian Di Kolom Komen Jangan Banyaknya Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Klik Tombol Subscribe Serta Nyalakan Juga Tombol Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Tentunya Baik Buruknya Apapun Yang Terkandung Dalam Cerita Pada Kali Ini Semoga Kalian Dapat Mengambil Hikmah Yang Wabarakatuh